Intro Apa pendapat bapak tentang pengajian ini dan bagaimana kelanjutannya? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja menghadapi bulan Ramadan yang kita lantikan, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung sangat-sangat bermanfaat untuk tetap memberikan semangat, memberikan gairah kepada kita sehingga insya Allah nanti kegiatan kita di bulan Ramadan yang akan datang bisa lebih baik, lebih meningkat dari bulan Ramadan tahun yang lalu. Apalagi ini agak ditambah sedikit dengan bulan Ramadan, bulan politik. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau dibahas lebih lanjut, kalau sudah mau lebaran bu, yang penuh mana? Solo square, mall. Itu sebenarnya kalau dibahami saya ingin katakan itu ada permainan sosiometrik. Dalam teori bisnis, membuat orang punya arus utama datang ke tempat bukan tempat utama, itu berarti orang tersebut tidak memahami keutamaan. Itu permainan sistematik. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang suka anaknya. Mau kemana mbak? Ini mbak, aku mau ke mall anu, mau ke mall anu. Ya kan gitu. Enggak mbak, aku gak belanja apa-apa kok, main-main aja. Main-main aja, saya tanya aja mas. Serentak jawab. Kalau kita datang ke pusat perbelanjaan yang mewah, itu lampunya terang gak? Terang, bunyit. Oke, pertama itu. Mas Zuhud, sekarang pribadi. Ruangannya aslinya dingin gak? Dingin-bingit. Ya kan? Dengan masuk ke sebuah ruangan, dengan pancaran sinar yang banyak, itu bu. Itu dalam ilmu biologi, dia akan menyerap dari badan kita, sehingga akhirnya kita di saat yang bersama dapat yang dingin. Jadi kita langsung haus. Jadi walaupun bilangnya tadi izin tidak mau jajan, tidak mau beli apa-apa, Lebih dari 10 menit di dalam, haus. Haus temannya apa lagi? Temannya haus. Lapar. Teman bukan jawab, Pak. Ya kan? Akhirnya cuma bilang jalan-jalan, cuma bilang dolan-dolan, sampai di sana, karena perginya berlima. Akhirnya habis juga 500 ribu. Halo? Begitu gak kenyataannya? Ya kita nyanya gak ngerti di politikin orang. Itu kan politik gitu, politik dagang. Kita nganggap, oh baik ya. Baik banget gitu. Gak mungkin, mereka bayar listriknya mahal. Andanya aja yang sedikit goblok alias tolol dan begodungu dan kawan-kawannya begitu. Ustaz kalau ngomong jangan nyakitin hati dong. Emang goblok mau diapain lagi, jadi kalau mau dibahas. Gak pernah ngerti. Bu, tinggal berapa bu? Tinggal berapa situ? Ada 5 orang gak? Jangan pulang-pulang. Nih, saya akan tutup saja sebagai perenungan ketidaksanggupan dibohongi. Tidaksanggupan ditipu. Saya ulang, yang udah pernah dengar sabar menyimak gak sampai 3 menit. Pernah dengar bedah rumah? Ini semua supaya mantep. Ketika kita melihat acara bedah rumah, biasanya kita begitu asketis. Begitu khusuk. Mungkin sambil menonton berlindung air mata. Betul bu? Pemirsa, hari ini kami TV tertentu akan mengadakan bedah rumah. Siapa nih mau jadi contoh nih? Si Pulan aja deh. Pulan ini, tukang apa yang suka keliling-keliling di sini? Tukang kilok. Ada dari rumah tua. Tukang kilok. Mas, mas. Setiap hari, kalau jualan cilok, bawa pulang ke rumah berapa? Saya modal 200 ribu. Saya belanja. Nanti saya pulang tuh bisa dapet sekitar 315 ribu. Tapi kan saya makan di jalan sekitar 20 ribu. Sampai ke rumah, paling-paling bersihnya saya bawa 80-100 ribu satu hari. Ibu-ibu kalau punya suami cuma dapet 100 ribu satu hari, berarti total. Dia bisa membiayai keluarga kita 3 juta satu bulan. Ibu-ibu mau bertahan gak dengan suami model begitu? Apa katanya? Tidak. Gojekan ibu ya, jangan diambil hati, ibu. Nah, si tukang cilok ini lalu ditanya oleh tim media tadi. Mas, rumahnya di mana? Rumahnya ternyata sangat mengerikan. Dari yang kusennya udah ceplok, lepas. Dari yang itunya sudah keropos. Dari jendelanya yang udah gak punya gerendel. Dari kamar mandinya yang udah gak bisa dislot. Mas, mau punya rumah gak? Kira-kira gimana Pak? Orang ditawarin rumah. Mulia sekali TV tertentu ini. Saya ceritakan pertama, ini politik bisnis deh. Saya buka, biar Anda ngerti bahwa memang kita ini memang... Mau diomongin gitu gak enak, bahwa hati gue. Takut ekstrim. Akhirnya, dia ada kan pertemuan pembukaan. Ibu, bapak dan keluarga disini, kami atas nama televisi tertentu. Menginginkan ibu tidak punya rumah yang begini terus. Ya Allah, mulia bener nih TV tertentu. Seneng kan? Tetap tukang cilok, bu. Bu, si orang tadi tetap tukang cilok. Satu hari dapet 80 ribu, 100 ribu, pulang ke rumah. Akhirnya si bapak disuruh jangan jualan dulu. Ditaruh di hotel. Selama pembangunan dilakukan. Keluarganya juga taruh di hotel. Jujur ya bapak ibu ya. Kita yang biasa tidur ngampar, biasa tidur ini lesnya segala macem. Tahu tuh dikasih hotel yang AC-nya dingin. Udah, jangan-jangan juga dituruhin. Dikatuh selimut, duduk-dikur di bawah. Kalau urusan dia lah. Dibangun tuh rumah. Ternyata dalam pengetahuan saya dari beberapa kawan-kawan saya di media. Acara-acara model begitu, bu. Itu pemasukan TV tertentu itu bisa sampai 200 miliar. Ini orang yang suka ngebangun nih rumah. Nah kalau pemasukan 200 miliar. Lalu dia bikin rumah ala kadarnya dengan angka 400 juta. 700 juta lah. Saya tanya langsung keapa ini. 700 juta bisa gak terbentuk sebuah rumah? Bisa. Keren memang. Ada kulkas. Ada AC. Macem-macem ada. Ada sofa baru. Terbuk tetap tukang cilok. Nah, sementara akhirnya disebutlah katakanlah dengan kerja yang diserbu dengan ratusan atau puluhan tukang. Selesailah misalnya dua minggu. Dia dua minggu itu di hotel. Sementara ini kan acara itu diiklankan terus. Nah, acara itu kan karena bagus, banyak penonton, ratingnya tinggi, banyak iklan masuk. Dia keluar gak sampai 700 juta, dia untung 200 miliar. Yang goblok kita apa dia? Belum, gobloknya belum. Ntar kita lihat. Tetap tukang cilok. Setelah rumahnya mau diserahkan, adakan lagi. Prosesi menangis. Terima kasih ya. Nah, akhirnya balik semua ke studio masing-masing. Pulang. Dengan udah dapet keuntungan. 700 juta, 1 miliar belum? 1 juta sudah 1 miliar belum, Pak Indra? Belum. Jadi 99 miliar itu ada dalam kas perusahaan TV tertentu. Sementara tukang cilok itu tetap tukang cilok. Karena rumahnya besar, ada AC, ada TV, ada segala macam. Bulan depan bayar listriknya 1 juta setengah. Apa yang pertama dijual? Berkas. Pak, gak sampai 6 bulan, balik lagi. Ini yang harus dipahami. Kita tidak mengerti bahwa kita sebetulnya tidak bisa dibegitukan. Kalau orang tidak mengalami sebuah proses, orang tidak mempunyai resep, orang gak mempunyai prosesing. Ini yang begini tadi. Dan kita terus-menerus dibegitukan terus. Ya, sementara dia. Kalau mungkin kemudian dia dikasih, dibangunkan rumah. Kemudian dia diberikan lapak yang di tempat strategis, cilok, milenial. Wah ya, tempatnya ini. Terus dibantu ada tim media yang. Nah, boleh lah kalau gitu saya setuju. Nah, sementara dia masih gendong-gendong, masih koes-koes-koes cilok. Satu hari gak salah. Kalau dia jualan, kalau dia sedang sakit. Atau kalau sedang hujan. Atau bulan puasa. Kayak apa tuh? Maaf ya, saya ingin katakan. Kita punya visi politik itu menjadi kewajiban. Apapun yang kita kerjakan, mari mengarah pada kebaikan dan perbaikan. Mari kita berdoa. Semoga pagi ini dan nanti tanggal 22 kita ketemu lagi. Mas Zuhud dibuatkan ininya. Ya, kalau nanti ada halangan bisa koordinasi dengan Pak Indra. Biar jangan alasan-alasan yang sifatnya teknis terlalu tidak elok kalau kita ikuti. Pertama, saya mohon maaf aja mas sekalian. Kita insya Allah kan ada pengajian kita pengganti Jumat selama Ramadan. Ya, karena di Ramadan ini saya cuma ada sepertiga bulan. Ya, dua per tiga bulan saya harus berhadapan dengan majlis-majlis di berbagai tempat di Indonesia. Auzubillahi minashaitanirrojim bismillahirrahmanirrohim. Ashadu ala ilaha illallah wa sado anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Wahai Allah, pada hari ini kami berhasil berkumpul dengan segala keterbatasan, dengan segala kebodohan, dengan segala kehinaan kami di hadapanmu. Kami mohon jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan mempunyai marwah. Untuk itu kami mohon, lindungilah kami dan seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar mereka mempunyai otoritas politik untuk mengurus negeri dan negaranya masing-masing. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah majlis-majlis seperti ini, dengan berbagai tema dan guru-guru kami dengan keilmuan yang beragam, akan menjadi sebuah konstruksi dari peradaban Islam. Karena adanya ahli tafsir, adanya ahli hadis, adanya ahli sejarah, adanya ahli politik, adanya ahli-ahli di bidang-bidang yang lain, akan mengantarkan kepada kekuatan keumatan untuk izul Islam wal muslimin. Ya Allah yang maharrohmat, di Jakarta ada Masjid Raya atau Masjid Agung Al-Azhar, di situ ada pengajian politik Islam yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Di sini ada Masjid Nur Mirah yang baru saja pertemuan keempat, maka kami mohon padamu ya Allah, berikanlah jamaah di sini semuanya orang-orang yang cinta kepada Islam, cinta akan proses menuju kemenangan Islam, sehingga bagian dari peran perjuangan umat Islam adalah bidang politik. Jadikanlah kami yang berkumpul di tempat ini orang-orang yang mendahulukan engkau ya Allah, mendahulukan Rasulmu, mendahulukan syariat agamamu, dan melakukan kegiatan sesuai dengan passion dan kemampuan kami masing-masing. Jadikanlah kami pada hari ini orang-orang yang berpikir untuk melakukan kebaikan dan perbaikan untuk diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Di penghujung akhir doa kami ya Allah, hari Ramadan sudah dekat. Hati kami terasa berbunga-bunga, getar iman tak bisa tertahankan. Mungkin sesekali gemermang air mata kami terasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Walaupun kami tahu guru-guru kami telah meninggal dunia di era COVID yang misterius. Ustadz Muin telah tiada. Belakangan Ustadz Aris, Ustadz Soimin, dan sederet nama-nama yang terkenal pun telah tidak lagi bersama kami. Ustadz Jabir, Ustadz Najamuddin Ramli, dan sederet nama-nama orang terkenal. Tokoh-tokoh terkenal satu persatu hilang tanpa kami bisa menanyakan sebenarnya apa yang mereka alami. Ya Rahman, semoga omongan-omongan licik dan jahat yang mereka bilang nanti bulan Ramadan, nanti pulang kampung akan ada COVID versi ke-316. Ya Allah, mereka jahat pada kami ya Allah. Berikan keberanian para orang-orang yang mempunyai otoritas politik, otoritas jihad, otoritas dakwah, agar mereka menolak semua rekayasa jahat yang memang dimainkan oleh globalis cabal. Mereka memang jaringan zionis internasional yang berkombinasi antara kapitalisme dengan komunisme internasional. Kami paham itu ya Allah, maka kami mohon jadikan kajian yang sederhana ini bagian dari energi nuklir dan titik tombol nuklir perjuangan Indonesia. Kami akan buat sejarah itu karena memang kami tahu sejarah itu dibuat oleh orang yang berkuasa. Buku sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa, tapi orang-orang yang berjuang akan membuat sejarah. Dan Solo adalah sejarah membuat sejarah. Sarekat dagang Islam, sarekat Islam, produksi batik yang sangat terkenal Solo dan Pakalongan. Ya Allah, mudah-mudahan doa ini di akhir-akhir bulan sa'ban ini menjadi bagian daripada kami yang mungkin tidak bisa mengerjakan langsung. Semoga anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka akan berjihad untuk segala urusan demi Islam dan tegaknya syariat Islam. Izul Islam al-Muslimi. Terlalu berat memang beban yang akan terpikulkan. Tapi tidak ada yang mustahil dengan pertolonganmu. Astagfirullahal-Azim. 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 Tanda-tanda Balkanisasi, tanda-tanda Palestinaisasi, dengan rencana kedatangan tim sepak bola dari Israel itu, kalau sampai itu terwujud, artinya negeri ini telah berkolaborasi antara komunis internasional dengan Zionis internasional. Kami tidak tahu karena para aparat pemerintah sudah membuka pintu. Menteri Olahraga sudah mengatakan akan mempersiapkan. Menkopol Hukam juga menyatakan silahkan. Kelihatan ini akan terjadi sesuatu yang membuat kami terhina dunia akhirat. Berikan kepada kami kesempatan untuk menolak mereka. Jihadul Kalimah yang nanti akan ada di geladak, semoga juga jadi bagian dari energi penolakan. Termasuk Jihadul Kalimah yang akan diselenggarakan di berbagai tempat, persis di hari kedatangan tim sepak bola Israel pada tanggal 20 Maret tahun ini. Kami punya doa saja, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa makaru wa makarallah wa allahu khairul makirin, rabbana atina fid dunia asana, wafil akhirati hasanata wa kina aza banar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih sudah menonton